Ridha Allah yang diharapkan Oke lah ridha Allah bagus sekali Kita meminta sama ridha Allah Ta'ala Dari yang kecil saja apa Kita menginjak bumi ini Buminya siapa Yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah kalau kita sadar Minta ridha Allah Ta'ala Apa yang kita injak Pasti orang itu tidak akan bermaksian Karena sadar yang diinjak punya siapa Ya Rabbi salli'ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Telah berkata Ki muallif Atau ki musarnif Di dalam kitab jami'ul usul Al-awliya Bab masalah taqwa At-taqwa dibagi tiga bagian Tingkatan yang pertama Tingkatan taqwanya orang awam Kita kembali kepada al-ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Dalam kedudukan hudan lil mutaqin Untuk lil mutaqin itu Dikembalikan kepada tiga bagian Tingkatnya orang awam Berbeda dengan tingkatnya orang-orang yang khusus Dan tingkatannya orang yang khusus Tidak sama dengan tingkatnya orang-orang yang khuasil khuas Tapi kalau ini kita terangkan terlalu tinggi Tapi kita ambil sari dan buahnya saja Al-taqwa bagi orang awam Pasti akan yang pertama Akan meningkatkan tingkatannya Katanya makrifatnya tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pokok Jangan dikira tiga hal itu Lalu berpisah-pisah sendiri-sendiri Tiga itu tetap menyambung Takwanya orang awam Takwanya orang khuas Tetap bersambung Tingkatnya orang-orang yang awam Kalau kita sendiri pribadi Atau tingkatan orang awam Yang penting itu Ibadah mendapat pahala Sebanyak mungkin Itu tingkatan orang awam Yang kedua Untuk ibadah kita Selain untuk mengambil pahala yang sebanyak mungkin Di satu sisi Untuk meningkatkan ketakwaannya yang luar biasa Akan menambah makrifatnya Apabila amaliyahnya selalu diamalkan dengan baik Itu tingkatan orang awam Ada pun tingkatnya orang-orang yang khuas Itu berbeda lagi Orang-orang yang khuas Akan meninggalkan Yang bentuknya Seperti kita mengharapkan Satu upah atau ganjaran Ini berbeda Tingkatannya orang awam pertama Pasti nanti akan mencapai daerah Yang dikatakan ibadahnya Sudah tidak karena upah lagi Tapi bagaimana Tambah makrifat Tambah dekatnya kepada Yang memberikan jana Bagi orang-orang yang khuas Yang sudah tinggi lagi Dia selalu dengan gerakannya Perilakunya Sudah Turun ke perilakunya Tutur katanya Matanya Telinganya Gerak-geriknya Untuk apa? Berkhidmah Kepada Allah SWT Dan tingkat mahabahnya Melebihi Kepada makhluknya Ini orang-orang yang khuasil khuas Dan orang yang sudah mencapai Darul jadat tinggi Untuk mencapai apa? Dari mahabah Pasti orang mahabah Akan tinggi sifat ridhonya Nah kalau kita-kita ini Sering mengucapkan Umpamanya Ridhullah yang diharapkan Oke lah Ridhullah bagus sekali Yang kita meminta Sama ridhonya Allah SWT Dari yang kecil saja Kita menginjak bumi ini Buminya siapa? Yang menciptakan Allah SWT Nah kalau kita sadar Minta ridhonya Allah SWT Apa yang kita injak Pasti orang itu tidak akan bermaksiat Karena sadar yang diinjak Punya siapa? Punya siapa? Punya Allah SWT Tidak mungkin akan melakukan Maksiat Kita itu dipinjamin saja Masalah bumi ini Untuk kita berjalan Later Itu tingkatan-tingkatan Nanti lebih tingkat yang meninggi Tinggi lagi Kita sadar Untuk mencapai ridhonya Allah SWT Kita kembalikan kepada pribadi Individunya masing-masing Betul Minta ridhonya Allah SWT Betul Nah kalau ibu bapak dikasih sakit gigi Gimana? Katanya minta ridhonya Allah SWT Nah ketika sakit gigi Allah SWT minta Kamu ridhonya enggak Saya beli penyakit gigi Memang gampang Ucapan ridhonya Allah itu Mudah sekali Nah itulah Tapi semua tertutup Karena apa? Kalau mahabbah kepada Allah SWT Luar biasa Yang isinya takwanya itu apa? Diganti dalam takwa itu Mulai berkembang isinya Khusudun bilah Prasangka yang baik Kepada Allah SWT Tingkatan ini Kalau kita umpamanya Dapat rezeki Ingin dapat rezeki banyak Datang ke Ustaz Atau datang ke Kiai Minta saran Kiai Ustaz Bacaan apa yang kira-kira Kita mendekatkan diri Kepada Allah Untuk mendapatkan rezeki yang banyak Oh baca ini saja Ya baca Berapa hari Kiai Ya silahkan mau satu minggu Atau empat puluh hari Begitu menerima ijazah Kembali Ini untuk pendekatan diri Kepada Allah SWT Semata-mata Menambah toatnya Kepada Allah SWT Tapi berbeda tingkatan awam Ini berbeda lagi Tingkatan khuasil khuas Kalau kita orang awam Suruh baca yasin Untuk rezekinya banyak Berapa hari Empat puluh hari Eh empat puluh hari Tidak dapat apa-apa Katanya apa Kurang mandi Kurang tajam katanya Yang kurang tajam itu ente Bukan Allah SWT Bukan doanya Yang kurang tajam si pembacanya Coba kalau si pembacanya Anda asor Direndah diri kepada Allah SWT Dengan penuh prasangka yang baik Masalah rezeki Allah SWT Surga saja diberikan Kau mustahil Barang rezeki Kayak lainnya Toh bakalnya ditinggalkan Tidak mungkin Kalau tidak dikasih Saya yakin Surga saja diberikan Itu husnudan bil Bil lah Itu diantaranya Melihat sesuatu Apa yang dikehendaki Allah SWT Karena berdasarkan cintanya Ya luar biasa Semakin dekat Semakin dekat Semakin rindu Kepada Allah SWT Kalau Imam Shadili Apa Saben hari Tiap malam tahajud Bilangnya apa beliau Mata aku nalikok Ya Rab Kapan aku ini bisa bertemu Bukan untuk mati loh Tapi kapan aku ini bisa bertemu Rindu sekali akan bertemu Nador ila wajhil karim Jalla wa'ala Itulah orang-orang yang Sudah makamatil Hwasil khwas Nah kita untuk mencapai Darajat ke sana Ayo bareng-bareng Supaya mendapatkan Pebekalan yang baik Bersihkan dulu hati kita Supaya tidak mempunyai Ghoflah Tidak mempunyai lalai Kepada Allah SWT Kalau kita sudah Tidak mempunyai Ghoflah Berasa didengar Dilihat oleh Allah SWT Kira-kiranya akan mengurangi Maksiat Total mungkin tidak Setapak demi setapak Kita akan sadar Kita akan mengurangi Perbuatan maksiat Maksiat Yang takut akan Dijauhkan oleh Allah SWT Ini luar biasa Semakin kita merasa Didengar Semakin dilihat oleh Allah SWT Sifatul khaya akan muncul Malu rasanya kepada Allah SWT Kalau sudah tambah Malu kepada Allah Haufnya muncul Lebih tebal Takutnya kepada Allah Semakin tebal Takwanya Semakin Kental Luar biasa Dan ingin selalu Medekat Rindu kepada Allah SWT Nah disinilah Kepentingan Terekoh Terekoh manapun Terutama Diutamakan Bagaimana Membersihkan hati Sofa'il kulub Hatinya Bercahaya Karena apa Bersih dari Sifat-sifat Badumumah Sifat-sifat Rudha'il Dan selanjutnya Selanjutnya Orang itu Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alayhi Wa salli